Halo teman-teman, selamat datang di channel Brana Purana Dalam program Inbox, inspirasi buat kamu Oke, kali ini kita kedatangan seorang lintang tamu Muda, berprestasi berbatang dan seniman Tentunya dia entertainment ya Karena seniman, katanya dia adalah seorang ratunya di Ubud Hai Ubud, apakah benar? Jadi barilah kita sambut, GET THE BLOCK! Hai! Oh iya, ratu, ratu Yes! Oke, ratu Ubud Semua Tanji Pengsir di Instagram itu! Oke, ratu Ubud Ini tenanya, sebetulnya ratu Ubud ya? Yes! Beda nih, dengan atur Salomi gitu Duh! Jauh! Eh iya, tapi cinta luna kalah ya? Cinta luna Karena Oke, GET THE BLOCK! TEPLON! Oke, TEPLON! Terus kali lu salah sebut dengan gue, dia Teplon Oh Teplon apa Teplon? Teplon Teplon, kenapa nih? Oke, karena bukanya yang pertama bulet kayak Teplon MEEEH! Oh gitu Yes Kalo dulu tuh banyak punya nama lu, Kasub lah Kasub? Lu Klocir lah, segala macem Karena kan menurut cerita Oke Semenjak boomingnya, nama-nama G, G, G Itu kan dari-dari senior-senior yang udah dulu ah? Hei Hei Hei, Hei, Hei Hei, Hei Oke, jadi kita kan bahas tuh mulai-mulai dari yang pertama Yes Nih, GET THEPLON Ini, ini memang nama- TEPLON! TEPLON! G, TEPLON! Nama panggungnya ya? Lu tau ya kalo Ratu Buth tuh mau marah ya Rumahmu ini bisa hancur Hehehehe Pulang tinggal nama Oke, GET THEPLON Kenapa GET THEPLON, G? Karena mukanya bulet kayak teplon Oke, itu nama panggungnya juga Ya sebenernya itu sih nama-nama untuk sementara Mungkin sih bikin nama baru, tapi keburuan viral Iya, jadi harus memang pake ini dong Berarti nama keburuan untungan dong Yes Terus sejarahnya berarti memang sediman dari kecil ya? Hehehe Gimana nih oleh? Asik, biar rambutnya Iya Hehehe Ini rambut? Eee... Gini Dari... Dari Kayangan Iya, dari Kayangan Oke, sebenernya nama-nama siapa sih? Sesuai KTP Oh, siapa? Nikomang Ayu Cantika Dewi Hehehe Oke, siapa? Ikomang Artana Anugra di Panyel Mal Arta Oh, pelan Pada banget ya Ikomang Artana Anugra Pakai H Oh, oke 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 Susah kemana-mari Masih sekolah sekarang? Masih Aku sekolah di SMK Berbisila Kumara Silekara Silekara Halo, semua teman-temannya lagi nonton Yes Aku sekolah disana jurusan Tata Boga Tata Boga Tapi profesinya sebagai seniman Bagaimana itu awalnya? Awalnya sih Dulu sebenernya pengennya sekolah di SMK 3 Di Kokar Di Kokar Tapi Gak dikasih sama Ibu Oh... Sama Ibu Kayak itu ya Masih Karena sekarang sekarang Dari kecil itu Emang di dapur mulu kerjanya Jadi Ibu sudah punya skill, bakat Makanya kalau disekolah tuh Udah pasti sih Bukuk Gampang Wow, jadi step-up. Terus lulusnya disiap tangan ya? Oke, terus ini beralih di dunia kayak seniman begini mulai dari kecil, di umur berapa sih? Kalau nggak salah dari TK. Dari TK. Paun udah belajar nembang. Bisa nembang lo? Bisa. Oke, tadi ada yang ngomong si Resan, kok bisa suaranya kayak Mandirah itu? Coba dulu, ini jawab pertanyaannya si Resan. Kayak itu udah opening si Mandirah itu sebelum dia kibas langsi itu. Coba coba. Oke. Masih taing Nagi-nagi yang berada Pernyanyi, Dari-ada Pernyanyi, ada di penelenggaraan, Ada di penelenggaraan, gila-ada di penelenggaraan, Masih di dunia-dumia yang pembelum, Ada di tegaknya masih di dunia secangnya masih nyari mulai, ada daing. Bisa lemes kayak gitu ya. Tapi ini kayaknya masih agak memperludutan, Tapi kalau udah dipanggung itu kayak udah langsung suur gitu, Langsung bikin, uh habis ini, habis ini, habis ini, gitu, Makanya nggak ada... Ini loh, nggak ada apa nih ya? Blinksuit, blinksuit, nggak ada. Itu ga mudah loh. Itu ga mudah untuk buat seperti kayak gitu. Itu butuh ngajaran TikTok apa-apa. Coba ada beberapa komen netizen di TikTok. Mulai beberapa kali mau buat videonya. Engga. Oh hebat. Misalkan aku lagi kesel. Ambil HP. Jadi langsung ga ada yang, oh gue harus bilang gini nih. Engga. Oh hebat. Malah yang kayak gitu, kayak yang, iya bener ga ya. Tapi ibu gua juga sempat pelakuannya kayak maderai loh. Iya, nanti kita kasih fotonya. Mungkin dia ngefans banget ya, sosok-sosok maderai kayak gini. Jadi kamu lebih cepat untuk pelak-pelak. Itu kalo dipake ngusir burung di salam, rumahnya tuh. Oke. Jadi itu ga betulan ya. Jadi memang perannya di dunia kesenimanya itu adalah jadi maderai. Liku. Oh Liku. Maderai itu lebih ke asistennya si Liku. Oh si Liku. Tergantung ini sih, tergantung cerita. Liku ya? Oke. Kalo ceritanya jarak laru, ya dia jadi temennya aku. Saudaranya Angu. Oh ibu segini udah ngerti masalah kayak gitu ya? Yes dong. Oke. Kalo gitu kan malu Akika. Oke. Emang gue kaleng-kaleng aneh. Nah kemarin masalah sama sih, tapi aku juga pernah merasakan sebagai Liku yang dulunya itu. Gimana ya, baru-baru jadi Liku tuh pernah merasakan. Cuman ga yang kayak sekarang modal goyang aja. Atau gimana dulu ceritanya? Gak tau. Terus temangnya ngawur, segala macem. Gak ada bekel buat dia. Gak ada kelebihannya. Oke. Terus yes, banyak yang mengertikan Liku itu seperti apa. Ada orang bilang, Liku itu ceritanya itu putri gila. Tapi sebenarnya adalah? Emang putri gila, tapi gilanya itu karena? Nah, gila dengan kecantikan. Gila dengan perwibawaan. Tergantung cerita, kalo misalkan dia ceritanya colo narang. Gila dengan apa nih? Gila karena dia disayang oleh gurunya gitu misalkan. Dia tuh ada gila-gilanya itu gila apa gitu loh. Kalo misalkan gila belang, kan jadi bingung. Makanya kalo Liku itu kadang-kadang senyum, kadang-kadang tiba-tiba namis, kadang-kadang tiba cengeng, kadang-kadang tiba-tiba lucu gitu. Oke, oke. Terus ini butuh penyesuaian karakter ga sih untuk mempelajari mendalami sejauh itu sebagai Liku? Yes, yes. Kenapa? Karena Liku itu kan cewek. Nah, untuk mendalami ke dalamnya, kan notabene adalah laki-laki. Jadi Liku tapi laki-laki, ya kan? Terus gimana tuh caranya untuk mendalami karakternya itu? Ya, harus merubah ini dong. Merubah suara. Itu ga mudah loh. Dan itu ga mudah. Jujur ya, jujur. Jujur nih ya. Ini aku belum pernah cerita dimanapun. Oke dong. Jadi, PAKAK BEDY! Mantap. Keren, ayo cerita. Ceritanya simpel sih sebenarnya. Kalau aku nih ya. Jujur dari kecil sampai sekarang aku punya adik kelas pun. SMP. Suaranya dia udah kayak membesar gitu loh. Kalau aku ga... Apa sih namanya yang... Oh iya kayak ga ada. Kayak ga ada. Kok Jakunnya tuh ga ada? Gak ada Jakun. Kok bisa kan? Gak tau dari kecil aku. Kan banyak orang-orang yang dulunya gini. Iya, iya. Terus tiba-tiba dengan adanya sosial media dia jadi gila. Ya kan. Kalau aku ga dari kecil lu emang udah... Jalannya udah kayak gila. Terus gimana tau Pak Terompa? Karena orang-orang itu aja sih kayak... Udah biasa aja sih. Karena kan ibu juga mendukung aku jadi liku. Oh iya. Terus kalau Bapak? Commentnya gimana? Kalau Bapak mah... Biasa-biasa aja. Udah dari dulu juga. Tahu aku kayak begini. Ini berapa bersaudara aku, Mak? Tiga. Kamu nomor tiga. Kamu yang kedua? Cewek. Cewek yang ada di... Keapa? Yang pertama cowok. Dia udah nikah? Udah punya anak satu. Yang pertama normal satu cowok. Yang kedua tomboy. Dan ketiga akika. Lekap ya. Sekularkan. Oke. Terus ini comment yang keluarnya gimana? Terutama sih kakak sih. Ketika keluar, kayak gini. Melayu gimana? Kalau dulu sih gimana ya. Maksudnya bukan gak terima bukan. Dia tuh pengennya kakak. Ini ya kakak yang pertama sama yang kedua. Paling gak. 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 Gak terima kalau aku kayak gini. Iya. Divolein aku kayak gini. Tapi dipanggung. Dipanggung aja. Gak boleh. Harus tetep coba gitu katanya. Kalau aku. Tapi yang ditanya adalah. Ya begini. Dikesarnya juga kayak gini. Tapi jujur ya aku tuh. Gak ada. Gak ada yang namanya kepikiran buat. Mau. Iya. Operasi. Gak. Aku tuh mau real. Hidupku seperti ini. Ya. Kalau aku emang. Agak kemayu ya. Inilah aku gitu loh. Aku udah 4 kali merubah diriku. Eh. Bisa. Berubahnya jadi apa? Orang Yes. Lekom sejati. Aku udah 4 kali merubah jadi. Pengen. Dirubahin sama kakak. Iya. Udah sampai bisa nge-feed segala macem. Tapi. Kenapa. Tapi. Temen-temennya malah menjauh. Oh. Gitu. Ngerti gak sih. Yang lu. Misalkan. Wini. Lihat aku kayak gini. Besoknya udah langsung. Iya. Iya. Ada perubahan ya. Kayak sejut orang-orang lebih hati. Iya. Eh. Masih nih orang. Kayak gitu loh. Jadi menjauh. Ih makanya. Mending gue gak punya temen cowok. Meskipun gue punya temen cewek. Tapi gue dihargai. Iya. Betul sih. Tapi. Akhirnya. Seiring menjalannya waktu gimana sih? Nah. Seiring menjalannya waktu. Get Templent pun viral. 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 Oke. Yes. Viral segala macem. Viral di TikTok lah. Viral di Instagram lah. Dengan coloteh-colotehannya. Ya ceplos-ceplos. Tahu gak viral waktu aku viral pakai baju pramuka itu yang ngomong kit gitu Oh iya, pengalaman sempet kepoin di Instagram Jadi buat temen-temen yang pengen kepoin di Instagramnya ada lagi kepoin kayak ini Ya disini Jadi gimana ceritanya? Itu awalnya itu aku disuruh sama sekolah buat lomba TikTok PLM Mobile Oke, itu lomba ada juara ada bid-nya? Yes Berarti sih di sekolah tau dong? Iya, aku tuh di sekolah dipanggil kayak Teplon, dipanggil Ayu gitu Dan kamu gak merasa disini tuh hal itu gak? Aku mah... Aku mah happy-happy aja Terus guru-guru gimana? Guru-guru semuanya nge-manggil aku kayak itu Sapa tuh guru-gurunya? Hai Bu Sandra, Dewi, Terus Bu Manjani, Pak Santoso Lagi banyak bisa gue sebutin satu-satu Ntar kalo ini... Gue yang bermasalah Oke, jadi ada nih beberapa pertanyaan dari... Nih temenmu gak salah nih Iya Biar dia tanya nih kemarin di... Daktar sih, Weng! Silon penayaan! Silon penayaan! Aku kalo gitu... Kalo misalkan ketemu sama temen-temen contoh Misalkan dia... Dia ada lagi temen-temen... Apalagi nih, apalagi... Kita satu tempat nari dan kita tuh gak tau Kita tuh gak tau... Lokasi kita tuh sama Misalkan nih... Eh, gue juga ada di mana? Gue di mana? Misalkan contoh, Dukit Batu Oh gue juga di Batu? Masa sih? Mungkin... Mungkin gue yang disini Soalnya ada dua tempat nih Soalnya yang ada aku Ya mungkin gitu kan Oke Itu lo tau ya? Eeeeee... Gitu... Loh, berarti disitu... Gimana caranya untuk menyatukan... Karakter ceritanya? Tapi ntar dulu jawab dulu nih... Pernanyaannya dari Desa Rai Hal yang menarik gak pernah terlupakan Apa? Hal menarik yang tak gak pernah terlupakan Hal menarik... Yang tidak bisa dilupakan Bebas ya bebas Sama dia? Iya... Mungkin... Kenapa udah umumnya? Hahaha... Kok gue yang langsung kepikiran kesana ya? Apa-apa? Tapi aku gak mau bilang ini ya... Iya... Ini cerita dulu banget Cerita dulu banget Mel kenal sama dia Terus... Dia ada yang nelpon Iya siapa nih? Ini... Disarain nih? Disarain Gimana ya aku caranya bilang Ya intinya dia tuh ada yang nelpon Katanya mau ngajakin kemana gitu Gak tau Katanya dibayar 700 ribu Oke... Aku pikir kan dia nari Nih mau nari Nari Mek... Dia kan panggil aku Mek Iya... Ibu maksudnya Ibu Mek... Dimana nih? Pada waktu itu hujan-hujan Oke... Aku... Aku di ini... Di rumah kenapa Dia jemput aku dong Dari-dari segala macam Dari tinggiannya segala macam Blah-blah-blah Aku gak tau Kalau dia itu dikibulin Apa sih ini... Aku rela dong jemput dia Iya... Nanti... Ehm... Kayaknya itu mau Karoke-karokean deh Kalau gak salah Oke... Tapi yang si klien itu udah tau Kalau dia itu cowok Tau Oh... Waktu itu selanjutnya Di permain Di permain Oh... Oke... Terus... Oke... Mungkin ini lokasinya Ke Pasar Brinkit Aku udah diubut Ke Mamal Ceputnya hujan-hujanan Kalau Brinkit yang kayak di sana Udah hilang Mereka aktif Anjing... Anjing... Itu dijadikan dengan Ehm... Apa tuh... Oke... Oh... Kayak gitu ya Jadi itu... Itu yang gak kelupakan Banyak sih kalau pengalaman Dia banyak banget Oke... Ini bisa dikuatkan loh hatinya Men... Kita harus semangat Tahun baru Kita akan baru semuanya HP baru semuanya Enggak... Aku soalnya janjian sama dia Kalau misalkan tahun ini Kita harus beli pakaian baru Oke... Keren... Ini... Soalnya gini... Soalnya... Ada salah satu... Penari... Eh... Salah satu... Panitia Waktu itu aku lupa nari dimana Kayak gini dia bilang Gek... Ehm... Masa sih? Gek udah sering nari Udah kesana kesini Udah nari kesana kesini Ehm... Belum bisa pake pakaian Prada Gitu dia bilang Wih... Gimana gak merasanya? Siut dong... Itu... Maaf ya sorry ini Ini dia bawa nama kamu nih Gek Cemplon Iya... Cemplon bukan Gek Clepon Lain lagi Kan ada Gek Cemplon lagi Gek Cemplon Lihat gak Gek Cemplon yang Awal-awal liku baru aja Bisa pake pakaian Prada Masa kamu gak? Kok kamu masih pake kebaya Dan segala macam Wow... Runtur dong artinya? Duh... Gimana dong... Kayak... Terus aku bilang gini Ya pak... Kalau ini mah ciri khas saya Oke... Percuma juga kan Kalau misalkan saya Pake pakaian Prada Terus isinya saya gimana? Kalau misalkan isi saya jelek Gimana? Percuma dong Pakeannya Itu modal pakean tuh gak menentu Oke... Kita tuh dipanggung untuk menghibur Betul? Memperkenalkan diri sendiri kepada masyarakat Menghibur masyarakat Kita dicari untuk apa Iya... Yang ini kan isinya ya Iya... Kalau kita kualitan cantik Coba lihat senior-senior kita yang dulu-dulu Kayak dek gong waktu-waktu dulu gitu Iya... Kan makeupnya gak se... Sekarang Tapi gokil Tapi gokil kan? Lucu Memhibur masyarakat Namanya sekarang dikenal Iya kan? Iya... Ini ada juga peranyaan tadi Gus Dika Blih, bantap kondinya bintang Pernahga sertifikat training Yang segi klub klonen Semoga dibalas Sedifikat apa sih? Si Gus Dika Gus Dika siapa sih? Gus Dika Gus Dika 23 Gimana? Gimana? Ada sertifikat training Oh! Oke! Ini temen-temen training aku Waktu itu di The Royal Pitamaha Oke Itu waktu aku training Katanya dia dari Giyanyar juga Aku lupa dari mana ya Belabat tuh mungkin gak tau Iya Deket-deket sana lah Daerah-daerah sana Terus dia training sama Akika Iya... Di sana kan ada 2 restoran nih Di bawah Aku di atas Iya Ngerti-ngerti Oke Aku di restoran atas Dia di restoran bawah Waktu itu aku gak kenal sama Mas Sali Dan waktu itu Akan di rolling Hmm Aku kan waktu itu Waktu PPKM Waktu Covid Hanya dapet training 3 bulan 2 bulan di atas 1 bulan di bawah Iya Iya Dia dapet 6 bulan Kalau gak salah 3 bulan di bawah 3 bulan di atas Nah otomatis Ketemu sama dia di bawah Oke Oke Waktu itu ada pembagian jadwal Sip Aku pertama kali di bawah Dan dapet Sip Oh iya Dan akhirnya pulang berdua Naik Sampai pegangan tangan Asik Gara-gara kakinya berat Gara-gara kakinya berat Mungkin yang di sana mungkin Jangan dong pikirannya Hahaha Hahaha Oke Jadi nanti bisa nyusul ya Gertika Iya Sampai dulu Oke Terus ini ada lagi Oh banyak banget penanyaan yang masuk Ini segitu viralnya Banyak banget penanyaan yang masuk Yes Ada dari Dita Nih Jadi Adi sing Gek jembung Gek jembung Gek kompor Hahaha Tadi udah jelasin ya Kayak gimana Gek ceplon Oke Oke Pernah jadi target Target Safildat TV ya Yes Aku waktu itu Itu musuhnya di mana Nek? Di Yes Di Lombok Udah sering sih Ngatain Wah hebat Gua internasional Gua internasional dulu Gua internasional Jadi ceritanya adalah Sikat cerita Gimana? Sikat cerita Dapet job TV itu Gini Awalnya kan aku kesana nih Abis nari kan biasa besoknya Amat keluarga disana Iya Jalan-jalan nih Jalan-jalan ke Taman Sangkaryang Iya Ke Taman Sangkaryang Nanti aku Itu Lombok apa tuh? Lombok Barat 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 jadi blablabla segala macem itu karena pengennya waktu itu pas kebetulan mungkin sesi foto karena aku bikinnya gitu terus mau foto dicari sama timnya dia kak boleh kak minta tolong blablabla segala macem nanti iya minta tolong segala macem dibayar berapa tuh? oh pernah dia ratingnya banyak hei jadi transfer nanti ratingnya banyak dia akan tanya aku di iniin apa namanya? instagramku dipromosiin tapi dapet ya flowernya naiknya lumayan sih oke terus kisahnya berujung dari perjuanganku kesini luar biasa sayang buat podcast ini terimakasih banget tadi katanya sempat ada banjir ya? ujar-ujaran juga itu berani tuh bawa ngontor? berani keren mahal ya teman oke jadi jadi cerita dulu dong buat temen-temen biar menginspirasi oke apa sih yang bisa didapat dari perli keluar ini? pernah diremihin gak? satu titik kalau itu panjang ceritanya dulu ya dulu waktu aku SD biasa lah anak-anak SD bencong-bencong segala macem sampai aku tuh kayak yang merasa yang kayak ngapain sih? segala macem sedesa maksudnya? satu banyak iya tuh iya tuh loh ben juang satu loh ih pokoknya sampai aku tuh sakit hati gitu loh denger-dengar omongannya dia terus gimana caramu untuk memulihkan itu kembali? sampai dulu tuh aku kalau istirahat waktu SD nih istirahat jam istirahat tuh aku di kelas diam nangis sendiri gitu gak berani keluar guru-guru? guru-guru kan santai aja bukan santai dalam artian dikasih tau cuman kan gak yang sampe eh jangan dia percuma juga dia bilang itu namanya juga anak-anak nih ya kan waktu itu aku kelas 3 SD yang membuli aku kelas 6 SD kelas 5 gitu dan itu dan waktu itu gak view semuanya dari banyak tutup di banyaknya aku oke abis itu abis itu naik SMP viralnya mang ayu negara best friend-nya aku iya semoga bisa tampil nih cepat udah omong ayu negara semoga bisa tampil di sini semoga bisa tampil jadi para ayu negara best friend-nya aku viral waktu itu mang ayu negara terus aku waktu itu aku niru apa namanya istilahnya goodmoutine ya gitu loh eh sangat ketang kalian ya iya oh yang masih tiga juga eh gak tau deh gak saran dia kayaknya oke terus aku gak tau beda setahunan gitu terus aduh pengen nih dari sana lah aku gak diterima sama keluarga aku kan pengen-pengen viral itu waktu itu masih viral beberapa akun sosmed di instagram ya tau kan itu jadi keluarga tau akan itu bentrok bentrok terus nah habis itu udah nih viral mengayu dulu iya abis itu adanya tiktok maksudnya tiktok mulai nih bikin-bikin tiktok iya bikin-bikin tiktok viral pertamanya itu waktu training di Doroyang Vita Maha oke terus training training di sana bikin video-video video-video udah mulai naik nih udah mulai naik ada yang nge-repost beberapa nge-repost di instagram juga bikinlah yang baju pramuka itu iya bukan aku yang nge-repost temen viral habis itu gue bikin videonya pakai mulut yang good ya dari sana lah muncul d hayat pink trending kemudian pitu amik under bales-bales komend komend metresen paket-paket itu tapi dari sana titik first Tapi sebelumnya untuk mendapatkan job dan viral itu kan ada bentar keluarga tadi tuh. Gimana keluarga untuk menerima kamu kayak gini? Ya karena udah berpenghasilan kali ya. Ya santai aja, buat santai aja. Kalau dulu kan istilahnya balik hujaman ya Mak Gail, Mak Petong, Sing mana? Oh, sampai digituin lo sama ibu. Sampai gini, aku takut lo. Misalkan aku tuh mau bilang, Mak, kau ngigel. Tapi aku udah nganya, ijo ngigel udah nganya. Misalkan di Karangasem, mainnya baju, gak matang nelpon gitu kan. Sampai gitu aku kan jadi takut lo. Bukan aku yang nyuruh. Tapi ibu pun basic dari seniman juga ya? Ya. Hai mom, itu liku drama gong. Gulin buntut, lo belong. Oke. Salam ibu. Ini karena yang sekarang udah se-se-se di titik ini. Sampai aku tuh takut-takut gimana ya? Masa, masa kati kelemah? Gila sih banget, ngeblain bensin. Cian lemah aneh. Mama, coba ngelepon ketika. Masa? Aku kan kayak yang. Aduh. 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 Terima kasih.